Hai guys, ketemu lagi di Yilik 4. Neslihan menangis dan kesal banget karena selama ini sudah menganggap Damla sebagai saudara. Neslihan tidak percaya bagaimana bisa Damla melakukan seperti itu kepadanya. Neslihan mendatangi tempat ibunya dan bertanya bagaimana cara ibunya menghadapi masalah. Ibunya menjawab bahwa Neslihanlah yang membuatnya kuat menghadapi masalah. Neslihan bertanya kepada asisten rumah tangganya di mana HP Murad disembunyikan. Dengan sedih banget Neslihan melihat isi HP suaminya dan membaca semua music dan foto yang ada di HP itu. Ternyata isinya percakapan antara Damla dan Murad suaminya. Betapa hancur hati Neslihan. Di sisi lain, Murad malah datang ke rumah Damla. Damla bangga karena Murad berhasil menyelesaikan masalahnya dengan paman Damla. Damla ingin mempunyai sebuah keluarga. Tapi tiba-tiba Neslihan menelpon Murad disuruh cepat pulang. Murad bingung ada apa dengan Neslihan. Neslihan menyuruh Murad masuk ke mobilnya. Lalu berhenti di pinggir jalan. Neslihan bilang bahwa dia melihat Murad mencium Damla. Neslihan juga menunjukkan HP yang disembunyikan Murad di toilet. Murad berusaha meyakinkan istrinya kalau dia tidak tahu apa-apa. Damla yang mulai mendekati dia. Murad juga menyalahkan istrinya kalau dia yang membawa Damla ke rumahnya. Neslihan marah karena dia justru yang dituduh bersalah. Neslihan menyuruh Murad pergi jauh darinya. Neslihan meninggalkan Murad di jalan. Neslihan juga mengajak Damla bertemu di rumahnya. Neslihan melihat foto suaminya yang digambar Damla. Neslihan sedih luar biasa. Neslihan bilang kepada Damla kalau laki-laki menikah itu terikat dan Murad akan meninggalkan wanita selingkuhannya. Damla diberitahu oleh Murad kalau Neslihan sudah tahu semuanya. Neslihan marah kepada Damla, mengusirnya dan menempelengnya. Begitu juga Murad menyalahkan Damla karena perselingkuhan ini terjadi gara-gara Damla. Damla telah menghancukkan kehidupan Murad. Murad meminta Damla keluar dari kehidupannya. Murad minta maaf kepada istrinya. Dia membuat satu kesalahan. Murad membujuk Neslihan agar memaafkannya demi anak-anak. Murad minta diberi kesempatan kedua. Tapi Neslihan tidak percaya kepada Murad dan minta bercerai. Nehir bertanya kepada ibunya apakah benar mereka akan bercerai. Nehir jatuh pingsan mendengar ibunya mengusir ayahnya. Neslihan minta kepada Murad agar mereka bisa bercerai secara baik-baik tanpa adanya teriakan dan pertengkaran demi anak-anak. Neslihan hanya minta satu permohonan agar Murad tidak berhubungan lagi dengan Damla. Murad marah kepada mertuanya karena Murad disuruh mengundurkan diri dari perusahaan setelah proses perceraiannya dengan Neslihan. Damla memberitahu Murad kalau dia hamil. Murad kaget sekali dan menyuruh Damla untuk aborsi. Murad tidak akan menceraikan Neslihan istrinya dan menikah dengan Damla. Neslihan diberitahu Nehir kalau Damla menyuruh dia tidur bersama ayah dan ibunya supaya orang tuanya tidak bertengkar. Neslihan menyuruh Murad untuk memberitahu Damla agar menjauh dari anak-anaknya. Mengapa melibatkan anak-anak dalam perselingkuhan Murad dan Damla? Neslihan sangat marah kepada Murad. Murad hanya diam saja. Neslihan memegoki anaknya sedang telepon dengan Damla. Murad sebal melihat mertuanya mengundang semua stafnya untuk memperkenalkan Sinan, adik Neslihan yang baru lulus kuliah dari luar negeri, sebagai pengganti Murad. Murad berkata kepada mertuanya membesarkan anak dari wanita selingkuhan suaminya dan sekarang memberikan kedudukan perusahaan kepada anak itu. Neslihan bertanya kepada ibunya apakah itu benar? Neslihan mengajak Damla untuk masuk ke mobilnya. Neslihan menegur Damla bahwa dia melibatkan anak kecil dalam urusan orang dewasa. Neslihan menambah kecepatan mobilnya di atas 100 km per jam. Damla malah ngomong kalau anak-anak Neslihan bakal menjadi saudara dari anaknya. Damla hamil. Neslihan amat kaget. Seketika itu juga mobilnya tabrakan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya guys. Terima kasih telah menonton!